menggoreng gitu, nah tetap tidak boleh Pak, kan berarti ada kontaminasi sesuatu yang haram atau najis dan inilah yang Bapak Ibu pastikan sebagai pendamping, tidak ada kontaminasi yang haram atau najis meskipun nanti, oh nanti kan habis digoreng, itu ada pembakaran memotong alkoholnya, karena titik-titik di alkohol masih rendah tetap tidak bisa Bapak Ibu berarti ada kontaminasi yang digoreng dengan sesuatu yang diharamkan sesuai syarikat, berarti si produk tersebut tidak bisa disertifikasi kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa Pak? itu yang yang sama vaksin kan ya vaksin juga sama iya vaksin vaksin kan ya sama, hampir sama dengan pemborengan tadi ya ini cuma kan dialirin gitu, tapi hasilnya tidak mengandung babi yang ketiga bentuk cuma bentuk aja bentuk apa itu coklat misalnya gambar kucing apa ya gitu kalau vaksin kajiannya lebih banyak lagi ya Pak ya itu tidak diranah kita karena safe declare nggak ada vaksin-vaksinan ya itu nanti lagi bahan kajian yang lain yang mungkin yang harus yang perlu dikaji lebih banyak lagi kebermanfatannya juga atau segala macam lah itu banyak kajiannya dan dokumen-dokumen hukum bahannya bukan cuma sertifikat halal juga bisa dari uji laboratorium dan segala macamnya itu bisa menjadi pertimbangan nah, tapi kalau kita kasusnya ini adalah safe declare itu bahan produknya itu produk sederhana dan sesuai dengan ketaban 3-3 itu gimana nih kayak tadi kata Bapak biskuitnya tadi kan biskuitnya bentuknya juga dipertanyakan apakah itu sesuai dengan fatwa apa namanya yang bisa sertifikasi halal atau enggak tadi yang tidak bisa itu adalah jika bentuknya menyerupai sesuatu yang diharamkan atau najis nah, menurut Bapak kucing buaya itu diharamkan atau najis enggak diharamkan ya ya, berarti harusnya tidak bisa juga ya mungkin bisa diganti dengan bunga-bungaan mungkin kali ya tidak tidak hanya dikiskan bentukannya bukan cuma tasarannya bukan cuma hewan-hewanan gitu kalau mau hewan mungkin hewan yang lain yang lebih ayam gitu atau apa sapi gitu ya bisa sertifikasi nanti buaya nah, begitu juga penamaan penamaan tadi Bapak bilang sesuai dengan aturan untuk sertifikasi halal itu nama-namanya juga tidak boleh mengarah atau mengacu kepada kesukuran atau sesuatu yang haram atau najis atau kebatilan bahkan mungkin namanya itu mengandung usur pornografi itu juga tidak bisa mengajukan pengajian sertifikasi halal ya, itu itulah yang Bapak Ibu pastikan tidak ada di sana baik dari segi nama baik dari segi bahannya baik dari proses produknya tidak ada kontaminasi sesuatu yang haram atau najis ya, itu kurang lebih itu Pak bisa dipahami oh ya terima kasih Bu ya baik itu selanjutnya mungkin penanya dari Bapak Kalimang enggak Pak untuk memastikan saja ini Bu pas di paling awal di PT SP Halal itu kan klik pelaku usaha nah terus kemudian ada nama nama itu nama pemilik usahanya atau nama usahanya itu sementara untuk memastikan saja terima kasih oh ya siap terima kasih Pak ini yang terkait dengan ini ya Fit ya pembuatan akun pelaku usaha ya betul Ibu ya gimana Fit nah untuk di akun pelaku usaha itu yang nama penanggung jawab ya Pak itu diisi dengan nama pelaku usaha Pak ini masuk ketika register nama orangnya nama orangnya ya nama pelaku usahanya Pak putus-putus apakah terdengar dengan jelas suaranya nah ya nama orangnya apa nama perusahaannya nama nama pelaku usahanya Pak orangnya berarti misalnya nama nama orangnya namanya Fitri terus kemudian membuat usahanya ya namanya misalnya Ra apa namanya misalnya Raisa gitu Raisa Raisa cake and back cream tapi kan berarti kan beda namanya Raisa nya apa apa Fitri nya Bapak bisa share screen nggak Pak Pak Kalim bagian mana yang menurut Bapak mau bisa share screen nggak Pak saya ada ada dua ini soalnya Bu laptopnya nggak bisa kamera ini kameranya saya pakenya HP biar biar kelihatan saya ngeliatnya dari laptop tapi laptopnya bisa laptopnya masuk ke zoom nggak Pak masuk ke zoom ya coba share screen Pak yang paling awal boleh Bapaknya sambil share share screen Pak di laptopnya ya saya coba laptop jadul wil menunggu teh Fitri atau boleh saya nanya silahkan saya tadi minta materi yang Ibu Nurayati yang step buat input bahan data ya tadi kan udah ada di grup ini ya tapi buat step input bahan produk itu nggak ada teh yang tadi Ibu kasih contoh ke saya di share screen untuk materi itu nanti akan di share ulang ya Pak materi yang sekarang Ibu jelaskan baik ini lagi share screen belum terlihat belum Pak oh yang ini nah iya Ibu mau dijawab sama Ibu silahkan ini Fitri yang kemarin ya akun pelaku usaha nah Bapak untuk yang nama yang di bawah top user nah itu yang Bapak barusan buletin itu nama pelaku usahanya Pak bukan nama perusahaan atau nama merek itu nama nama orangnya Pak nah iya seperti itu misalnya iya Pak seperti itu Bapak masih di unmute Bapak Bapaknya masih mute nah siap kalau ini kalau ini fitri kalau ini nama ya Pak apa inggalnya ya nama orangnya berarti terima kasih itu Pak sama-sama ya sama-sama baik selanjutnya untuk penanya selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu ya Mangga Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Ibu maaf saya izin bertanya jadi perusahaan yang saya jadikan contoh ini adalah penjual jus tetapi dikemasnya itu dalam plastik nah tadi kan Ibu bilang botol plastik itu salah satu contohnya itu tomat kan sudah ada sertifikat halal sementara yang botol plastik ini beliau itu tidak tahu ada sertifikat halal atau tidak karena ketika belanja ke distributor itu yaudah tidak dikasih tahu jadi jadi